Ini adalah kendaraan roda tiga, I-Rod, yang dikembangkan oleh pabrikan dunia, Toyota. Kendaraan yang pertama kali dikenalkan pada ajang jenewa motor show 2013 itu sedang diuji coba di kota Grenable, Fransis. Kendaraan yang menggunakan tenaga listrik ini akan melengkapi transportasi publik yang sudah ada di Grenable. Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan ini diklaim akan mengurangi kemacetan dan polisi udara sehingga kualitas udara menjadi lebih bagus. I-Rod dapat dipacu dengan kecepatan 48 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga 50 km. Hanya mampu waktu tiga jam untuk mencarjur baterainya agar penuh. Mengendarai I-Rod memang berbeda dengan mengemudikan mobil. Kendaraan ini menawarkan kelincaan khas milik sepeda motor namun juga nyaman seperti mengendarai mobil. Kendaraan ini hanya mampu memuat dua penumpang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.